Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Bita Halo Ternate Pemirsa untuk menjaga kebersihan lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab sebuah lembaga. Maka Forum Badan Usaha Milik Negara atau Forum BUMN di Maluku Utara gelar aksi bersih pantai dan laut. Kegiatan ini melibatkan institusi BUMN dan juga para mitra. Forum Badan Usaha Milik Negara atau Forum BUMN yang ada di Maluku Utara gelar kegiatan bakti sosial dalam bentuk aksi bersih pantai dan laut. Kegiatan ini dipusatkan di kota Ternate dengan melibatkan seluruh BUMN yang ada di Maluku Utara. Kegiatan ini diawali dengan jalan sehat sambil memungut sampah di sepanjang jalan utama di kota Ternate yang kemudian berakhir di halaman parkir BNI. Hadir dalam kesempatan aksi peduli lingkungan ini antara lain, Sekretaris Daerah Kota Ternate M. Tauhid Suleman dan sejumlah pimpinan BUMN C. Maluku Utara bersama sejumlah mitra. Ketua Forum BUMN Maluku Utara Wisnu Tahyono dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan yang dilakukan ini adalah wujud pengabdian BUMN kepada negara termasuk pada daerah. Di kesempatan ini Forum BUMN melibatkan sedikitnya 28 instansi termasuk 24 di dalamnya adalah BUMN bersama mitra. Fokus kegiatan yang dipilih Forum ini adalah menjadikan kebersihan lingkungan menjadi hal yang utama, terutama wilayah pantai dan laut sebagai wilayah potensial yang harus dijaga kelestariannya dalam wujud menjaga kebersihan. 28 instansi, Pak, dengan 24 BUMN dan 4 instansi terkait yang mengikuti BUMN Guglin. Ini kami untuk memberikan bahwa kami semua instansi pemerintah yang ada di Provinsi Maluku, khususnya di Ternate adalah peduli terhadap lingkungan untuk menjaga bahwa kami bisa mencintai kota Ternate karena dengan... Sementara itu Sekretaris Daerah Kota Ternate M. Tahyid Soleman dalam sambutannya mengatakan bahwa dirinya mengapresiasi pelaksanaan kegiatan bersih lingkungan ini. Ini pun sejalan dengan kampanye dirinya terkait pengembangan pariwisata yakni Ternate Grand Tourism. Dukungan BUMN ini juga ternyata turut membantu program pemerintah kota Ternate dalam memajukan industri pariwisata di daerah. Saya tidak kampanye, hanya saya menyampaikan sebuah contoh dari Ternate Grand Tourism. Mudah-mudahan ini menjadi penduduk kita bahwa Ternate memiliki satu potensi wisata, baik itu wisata alam yang ada, gunung, danau, termasuk juga pantai dan sejumlah kekayaan laut yang ada. Kemudian ditambah juga dengan budaya dan maupun yang kuliner. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini atas nama pemerintah kota, menyampaikan terima kasih banyak kepada forum BUMN yang telah ikut membantu pemerintah kota dalam rangka untuk menciptakan clean, kalau saya silakan harus clean and green. Karena semangat yang disampaikan di Indonesia itu, kalau di Bali ada dua, yaitu clean dan green. Jadi bersih dan hijau. Jadi kita berupaya selain bersih di pantai, hijau juga di alam yang ada di kota Ternate ini. Kesempatan ini pun M. Tauhid Suleman membagikan PIN Ternate Grand Tourism dan dilanjutkan dengan pendatanganan deklarasi komitmen BUMN peduli lingkungan. Selain pendatanganan komitmen BUMN peduli lingkungan, kesempatan ini juga diserahkan sejumlah peralatan kebersihan kepada lembaga masyarakat yang peduli kepada lingkungan. Pemirsa Forum BUMN, Mala Kutara, menilai pengembangan potensi pariwisata pantai harus didukung penuh. Untuk itu, kebersihan pantai harus dijaga. Kedepan, forum ini akan memberikan bantuan dalam bentuk peralatan jaring tangkap sampah untuk menjaga kebersihan pesisir. Banyaknya sampah yang mengotori pantai dan laut mengundang keprihatinan dari BUMN. Forum BUMN, Mala Kutara, pun menunjukkan kepeduliannya dengan melaksanakan sejumlah kegiatan bersih pantai dan laut. Kegiatan ini dilakukan selain dalam rangka memberingati hari pahlawan, juga sebagai bentuk dukungan dari forum ini untuk pengembangan potensi pariwisata kota Ternate, khususnya laut. Ini pun disampaikan Ketua Forum BUMN, Mala Kutara, Wisnu Tahjono. Untuk itu, kami dari forum BUMN dan instansi terkait, karena ada instansi terkait, mungkin disini ada BPJS, Kesehatan BPJS, Ternak Kerja, Biasuke, KPKNL. Nah ini, kita mengadakan go green ini karena untuk memberikan maksud bahwa kita semua adalah peduli terhadap lingkungan. Karena kita tahu bahwa kota Ternate adalah kota pantai, jadi kita menjaga supaya pariwisata pantainya lebih bagus, lebih bersih, dan ramah lingkungan juga. Karena kalau dilihat kan sampah-sampah berserakan. Ini yang menjadi concern kami, mungkin ke depan kami tidak akan melakukan ini lagi, mungkin kita akan memberi bantuan jaring atau untuk penahan sampah-sampah untuk menuju ke laut, atau bak sampah-bak sampah yang lebih efisien. Dalam kegiatan ini, Forum BUMN mengkampanyekan peduli akan laut dan pantai kepada masyarakat. Salah satunya adalah dengan melibatkan 300 peserta dalam aksi ini, yang di dalamnya adalah unsur 28 instansi dan juga masyarakat. Pusat ini lebih dari 300 orang, karena ada sekitar 28 instansi. Jadi kalau 10 orang, ada tambahan dari dan lanal dan segala, sampai 300. Bukan, kita semua instansi, ya katakan lembaga negara. Dalam momentum aksi bersih ini, BUMN berharap masyarakat bisa mengikutinya dengan sadar akan masalah kebersihan, khususnya persoalan persampahan. Kami mengharapkan masyarakat sadar tentang sampah, bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Untuk itu kami memberikan contoh BUMN ini, bahwa kita sadar kelingkungan. Pemirsa Forum BUMN, Mala Kutara diakini merupakan satu-satunya forum lintas instansi badan usaha milik pemerintah. Keberadaan forum ini adalah untuk mensinergikan program dari masing-masing instansi. Forum BUMN merupakan forum yang beranggotakan sejumlah badan usaha milik negara. Keberadaan forum ini memiliki andil besar dalam mendukung pembangunan. Ketua Forum BUMN, Maluku Tara Wisnu Tahyono mengatakan bahwa forum ini adalah forum satu-satunya di Indonesia yang dibentuk dalam rangka mensinergikan program selain sebagai wadah komunikasi lintas instansi. Forum BUMN ini adalah menjadi agen development di Maluku Tara supaya ada stabilisator dan dinamisatornya. Makanya kita membentuk forum ini mungkin satu-satunya di Indonesia ini, forum BUMN ini. Karena di tempat lain saya kira belum ada. Ini adalah untuk sinergi supaya kalau kita dalam kegiatan kita bisa melakukan hal bersama. Mungkin ada atau dari BWS Kesehatan bisa memberikan penyuluan tentang KIS atau Ketua Kesehatan Indonesia itu ya. Ini mungkin dari negara kerja atau dilindungi. Mungkin kami juga ada dari PLN. Mungkin masyarakat-masyarakat harus bisa mengetahui apa sih pekerjaan PLN itu. Kalau seperti mati lampu lagi, mati lampu kemarin kan bisa ada. Bapak ini memang ada perbaikan gitu. Tidak hanya saya kira mati lampu. Berbagai persoalan akan dibicarakan dalam forum ini dengan memetakan kemampuan masing-masing badan usaha seperti yang dicontohkan dalam aksi bersi lingkungan ini. Forum BUMN sudah menginventarisir sejumlah persoalan daerah yang patut didukung. Salah satunya adalah dengan mengalokasikan dana CSR-nya untuk kepentingan masyarakat. Contohnya adalah pemberian peralatan kebersihan yang saat ini dibutuhkan. Kita mungkin tidak akan melakukan resul lagi karena kita sudah lihat bahwa ada-ada selok-selokan yang tidak berjalan. Mungkin akan kita gunakan kalau dari BUMN ada CSR-nya, BKPL kalau bahasa Indonesia-nya. Mungkin bisa dari masing-masing BUMN bisa membantu untuk membersihkan saluran-saluran air. Terima kasih telah menonton. Kita kawin dengan anak. Apa? Karena sudah ada rumah, sudah ada doang, sudah ada kerja. Belum. Stop, kita masih mau sekolah dengan sukses, karena mau kawin muda-muda dengan anak. Ambil keputusan jangan nikah di usia muda. Ingat pendewasaan, usia perkawinan itu penting bagi generasi kita. Dengan program Kendre, kita ciptakan generasi muda, mahluk utara yang cerdas, sehat, mandiri, dan bertanggung jawab. Terima kasih Pemirsa Anda masih bersama kami dalam program Bita Halo Ternate Pemirsa. Pemerintah Kota Ternate berharap aksi peduli kebersihan yang dilakukan Forum BUMN dapat diikuti terlebih dengan fokus pada kepedulian akan potensi laut yang bisa dikembangkan sebagai potensi wisata laut yang menjanjikan. Pemerintah Kota Ternate mengapresiasi apa yang dilakukan Forum BUMN terkait kepedulian akan kebersihan di Maluku Utara, khususnya yang ada di Kota Ternate. Terlebih difokuskan pada kebersihan pantai dan laut. Ini pun disampaikan Sekretaris Daerah Kota Ternate M. Tauhid Soleyman. Jelasnya, dengan kebersihan laut yang dilakukan ini maka tentunya akan membantu program pemerintah yang menjadikan laut sebagai kekuatan besar penggerak perekonomian di Kota Ternate. Ini adalah lingkungan yang ada di Ternate, terutama lingkungan laut, karena lingkungan laut ini sebagai potensi kelautan itu sendiri maupun juga nanti akan menjadi potensi para wisata. Dan saat ini kita sudah menyaksikan bersama bahwa laut di Kota Ternate betul-betul menjadi potensi yang sangat luar biasa bagi pengembangan ekonomi yang ada di Maluku Utara. Khusus untuk Ternate itu sendiri, potensi laut dengan luas wilayah laut kurang lebih 1.495 km, kemudian wilayah darat kurang lebih 115 km, artinya bahwa kurang lebih 97% adalah wilayah laut, itu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi. Bahkan ke depan, 2 atau 3 kekuatan utama pengembangan ekonomi yang akan dilakukan di Kota Ternate adalah penempatan utama adalah laut atau hasil-hasil yang berasal dari laut. Oleh karena itu potensi yang ada ini, Alhamdulillah, didukung oleh stakeholder yang ada, terutama dari BUMN, sehingga mudah-mudahan kita dapat menciptakan Ternate yang betul-betul clean, clean, bahkan green, sehingga orang bisa menarik datang ke Ternate dan menyaksikan Ternate sebagai salah satu daerah yang aman untuk tujuan wisata. Aksi ini diharapkan bisa diikuti oleh seluruh komponen yang ada, terutama kalangan dunia usaha, sebab yang dibutuhkan saat ini adalah partisipasi dalam rangka mendukung program pemerintah khususnya penanganan masalah kebersihan lingkungan. Jadi saya pikir yang paling utama dan memang beberapa tahun yang lalu, pemerintah kota juga telah menghimbau kepada seluruh BUMN yang ada di Ternate untuk mendukung kegiatan kebersihan yang ada di Kota Ternate. Oleh karena itu kami menyampaikan terima kasih atas dukungan-dukungan, terutama alat-alat kebersihan, karena memang Ternate ini salah satu kendala kita adalah bagaimana menyiapkan armada kebersihan yang sesuai dengan lingkungan yang ada, artinya untuk lorong-lorong kecil kami membutuhkan kaisar, tidak membutuhkan mobil yang terlalu besar, sehingga dapat ditempu untuk mengangkut sampah yang ada di lingkungan yang selama ini susah untuk dilalui oleh armada yang lebih besar. Partisipasi ini bisa ditunjukkan dengan pemberian bantuan peralatan kebersihan sesuai dengan peruntukannya. Pemerintah Sekretaris Daerah Kota Ternate M. Tauhid Soleyman berharap ada penerbangan langsung dari Bali ke Ternate. Ini didasari keinginan sejumlah warga berdasarkan testimoni yang ada. Jika penerbangan langsung bisa terwujud, diharapkan bisa mendukung pariwisata di Malukutar, khususnya di Kota Ternate. Transportasi langsung ke wilayah destinasi wisata memiliki pengaruh penting dalam mendongkrak wisatawan ke suatu daerah. Itupun yang dialami Kota Ternate. Keterbatasan jalur penerbangan menjadikan pengembangan wisata sulit bergerak cepat. Melalui Forum BUMN, Sekretaris Daerah Kota Ternate M. Tauhid Soleyman mengharapkan adanya pembukaan jalur baru untuk maskapai penerbangan Garuda untuk jalur penerbangan Bali ke Ternate. Ini disampaikan dengan didasari berbagai testimoni warga yang menyayangkan tidak adanya penerbangan langsung dari Bali ke Ternate tersebut. Jika ini terwujud, maka diharapkan bisa mendongkrak angka kunjungan wisatawan ke Ternate. Ke pemerintah kota untuk bagaimana ada penerbangan secara langsung dari Bali ke Ternate. Karena memang sampai saat ini, maskapai yang ada untuk dekat di Ternate hanya Bali menaruh. Oleh karena itu, tantangan yang paling utama adalah bagaimana untuk kita memberikan ruang kepada Garuda Indonesia untuk membuka direct Bali ke Ternate, kemudian Ternate ke Manado. Karena memang kemarin ada salah satu testimoni dari orang Bali bahwa ketika dia berangkat dari arah Makassar, dia berangkat dari arah Jakarta, jarang menemui orang bule yang ada di pesawat, hanya rata-rata orang Indonesia. Artinya mungkin ada kendala konektivitas secara langsung yang selama ini kita tahu bahwa Bali menjadi tujuan wisata. Oleh karena itu, alangkah baiknya, mereka ini bisa dialihkan dari Bali, yang semulanya Bali ke Manado, Bali menjadi Ternate dulu baru ke Manado. Saat ini pemerintah kota Ternate berupaya untuk mengembangkan wisata daerah dengan berbagai hal, yang bertujuan untuk memberikan kesan ramah, bersih, dan nyaman kepada para pengunjung. Dengan kehadiran jalur penerbangan langsung terhadap dua destinasi wisata unggulan seperti yang ada di Bali, maka pengembangan wisata daerah diharapkan akan lebih optimal. Ahmad Pikal Gamalama TV